Untuk interaksi, aplikasi akan melakukan sesuatu setiap kali sebuah sprite diklik. Aplikasi akan mengubah backdrop ke tampilan yang sesuai, dan membuat penguin menjelaskan tentang wujud air sesuai dengan sprite tombol yang diklik. Setiap kali ada kejadian atau event di Scratch yang asalnya dari blok yang berwarna kuning, kita bisa menyuruh Scratch untuk broadcast atau menyiarkan pesan. Misalnya, setiap kali tombol padat diklik, kita bisa menyuruh Scratch untuk broadcast pesan tertentu. Misalnya, tampilkan wujud padat. Jadi, seolah-olah kita menyuruh tombol padat untuk berteriak. Tampilkan wujud padat. Tapi kita tidak bisa mendengar teriaan ini. Yang bisa mendengar teriaan ini adalah sprite lain pada Scratch. Misalnya, sprite penguin. Untuk sprite yang mendengar teriaan, maka sprite itu bisa melakukan hal tertentu sesuai dengan pesan yang diteriakan atau di-broadcast. Yuk, kita coba. Untuk mencoba broadcast, pilih sprite untuk tombol padat, kemudian buatlah blok coding ini. Klik dulu sprite padat, kemudian tambahkan blok coding sesuai petunjuk sebelumnya. Untuk pesan yang akan di-broadcast, kamu bisa membuat pesan baru dengan cara klik di sini. Kemudian, pilih sprite penguin dan buatlah blok coding ini. Di sprite penguin, jangan sambungkan blok coding ini dengan blok coding sebelumnya untuk halaman judul. Dengan cara ini, penguin akan melakukan animasi halaman judul kalau bendera hijau di-klik dan animasi lain yang menjelaskan wujud padat kalau tombol padat yang di-klik. Pilih sprite penguin dan gunakan code seperti petunjuk sebelumnya. Ingat ya, jangan menyambungkan code yang baru ini dengan code yang sudah ada. Jadi seperti ini. Karena tombol padat yang di-klik, kita akan mengubah backdrop-nya ke kutub utara untuk menunjukkan S. Untuk mengganti kostum penguin, kita bisa memilih kostum yang diinginkan atau meminta scratch menampilkan kostum sesuai urutan memakai blok ini. Kemudian kita buat penguin menjelaskan tentang wujud padat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ingat ya, jangan sambungkan blok coding ini dengan blok coding yang sebelumnya. Setelah selesai, coba klik bendera hijau. Penguin akan menjelaskan tentang presentasi. Kalau kita klik tombol padat, penguin akan menjelaskan tentang wujud padat. Sekarang, cobalah sendiri melakukan hal yang sama untuk tombol cair. Buatlah penguin menjelaskan tentang wujud cair. Kamu bisa memakai blok coding ini di tombol cair. Kemudian, pakailah blok coding ini di penguin. Kamu bisa mengganti kalimatnya sesuai dengan yang kamu mau. Pilih dulu spray cair. Kemudian mulailah coding. buatlah penguin menjelaskan tentang wujud cair. Ingat ya, jangan menggabungkan blok coding yang baru ini dengan blok coding yang sudah ada. Terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. 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 menjelaskan tentang wujud cair. Terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. Terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. di spread gas. Blok codingnya adalah ini. dan di spread penguin. terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. Setelah selesai, jalankan aplikasi kamu dan coba klik setiap tombol. Gas, cair, dan padat. terima kasih telah menjelaskan. terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. terima kasih telah menjelaskan tentang wujud cair. terima kasih telah menjelaskan.